Victoria Ingrid Elis de Sirek Putri Makota Swedia, anak tertua Raja Kars XVI Gustaf dan Ratu Silvia adalah Victoria Ingrid Elis de Sirek. Ia sebagai pewaris takta kerajaan Swedia, lahir pada 14 Juli 1977 di sebuah rumah sakit di Solna, Stockholm, Swedia. Victoria di Baptis di Gereja Istana pada 27 September 1977. Raja Haralima dan Noregia sebagai wali Baptisnya dan Ratu Betrik dari Belanda. Putri Betrik bibinya putih di Sirek, pamannya Ralph Pomerang. Tahun 1979 Victoria diangkat sebagai Putri Makota. Peraturan hukum seksesif pada 1 Januari 1980 yaitu perubahan pada hukum yang tidak mendiskriminasi gender Victoria. Victoria adalah salah satu dari empat pewaris takta perempuan di dunia. Selain Victoria ada Putri Elisabeth Adipati Braban, Putri Katharina Amelia, dan Leonor Putri Anturias. Victoria mempunyai seorang adik laki-laki yaitu pangeran Pat Philip dan seorang adik perempuan yaitu Putri Madeleine. Victoria memulai sekolah dasarnya di Broma tahun 1984. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengah dan kemudian program ilmu pengetahuan alam dan sosial di Ensekilja Gymnasiet. Tahun 1996 ia melanjutkan ke sekolah menengah atas di Stockholm. Victoria juga jatuh belajar tanah asing selama liburan musim tanah asing. Tahun 1992, Victoria mendaftar program di Serkursus tahun 1998. Ia mulai belajar di Universitas Yale di Amerika Serikat dan belajar ilmu politik, sains, dan sejarah. Victoria magang di Kedutaan Besar Sweden di Washington DC. Ia menghadiri studi bisnis Sweden dan pelatihan di bidang pertanian dan kehutanan. Tahun 2007, Victoria melanjutkan studinya dalam ilmu politik di Universitas Stockholm untuk penelitian perdamaian dan konflik di Universitas Uppsala dan menerima gelar serjananya tahun 2009. Ketika usianya 18 tahun saat raja sedang keluar negeri, Victoria berpidato. Victoria akan menjadi Ratu Sweden ke-70, Ratu ketiga dalam sejarah Kekaisaran Sweden dan pertama sejak 1720. Saat remaja, Victoria pernah menderita anoreksia dan gangguan makan, sebuah penyakit psikologis akibat tekanan berat dari banyak pihak. Victoria memutuskan untuk bersekolah di Universitas Yale dan menjalani terapi untuk mengatasi penyakitnya. Victoria kembali ke Sweden tahun 2001. Sudah suatu saat, ia bertemu dengan Daniel Westling di sebuah pusat kebugaran. Daniel telah menjadi pelati kebugaran pribadinya. Putri Victoria telah jatuh cinta dengan pelati pribadinya. Perjalanan cinta yang tidak mudah karena ayahnya Raja Gustaf tidak setuju dengan pilihan putrinya. Sang ayah menolak pemerintah Victoria yang ingin menikahi Daniel. Daniel menjadi sasaran kritik karena asam perisaan dan gaya keperkayaannya. Victoria dan Daniel telah memperjuangkan hubungan mereka selama 9 tahun agar diakui. Daniel berjuang keras untuk menjadi seorang pangeran yang antas bagi Victoria. Daniel belajar bahasa untuk memperhalus aksen. Ia mendapat guru private bahasa agar pasti berbahasa Perancis, Inggris, dan Jerman. Daniel juga memperbaiki gaya berpakaiannya. Daniel dilatih untuk menjadi seorang bangsawan. Ia juga mendapat kelas etiket dan hubungan masyarakat agar terlihat baik di depan guru. Akhirnya, sang ayah menyetujui hubungan mereka. Victoria dan Daniel menikah pada 19 Juni 2010 di KPR Istana Stockholm, Sweden. Panggal penikahan mereka bertepatan dengan 34 tahun umur penikahan Raja Gustaf dengan Ratu Silvia. Pernikahan Putri Makota Victoria adalah penikahan kerajaan pertama sejak Raja menikahi Ratu Silvia di tahun 1976. Dalam penikahan itu, Putri Victoria mengenakan biara yang sama saat Ratu Silvia menikah. Setelah menikah, pria itu mempunyai gelar yang mulia panggilan Daniel Rusting, Duke of Pastor Godren. Dari penikahan itu, kini mereka telah dikaruniai dua orang anak. Putri Estel Silvia Akbar Maria, lahir pada 23 Februari 2012, dan Pangeran Oscar, lahir pada 2 Maret 2016. Putri Victoria aktif dalam setiap pergiatan masyarakat. Ia mendirikan badan amal yang fokus pada kesejahteraan anak penandang disabilitas. Victoria menghadiri jamuan makan malam resmi, menerima kunjungan para pejabat asing, dan mengunjungi banyak negara untuk mempromosikan para wisata Silvia. Terima kasih telah menonton!